Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bambang di channel otak tajir di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara bikin intro youtube di aplikasi kain master oke teman-teman sebelum menyimak videonya seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe kalian lah yang membuat saya semangat membuat video terbaru lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian oke teman-teman sekarang kita lanjut ke tahap pembuatannya let's oke teman-teman pertama-teman kita buka proyek baru kita pilih rasio yang 16 banding 9 nah terus kita buka latar kita coba backgroundnya pakai yang ini nah setelah itu kita tentukan foto profil YouTube kita kita klik Hai lapisan kita pilih yang media kita cari foto kita oke saya menggunakan foto ini kita buka pemangkasan kita crop dulu kita atur dulu nah sekarang kita langkas topengnya kita aktifin nah bentuknya kita rubah menjadi bulat Oke setelah itu kita klik checklist di pojok kanan atas saya Hai saya akan menggunakan font yang ini aja Ayo kita checklist kalau sudah kita checklist Hai nah sekarang kita perbesar sekarang kita ganti warnanya Hai kelompok pakai ini Hai nah sekarang kita variasikan dengan ikhtisar biar tulisannya kelihatan bagus nah enaknya kita hidupkan Hai Oke kita atur dulu letaknya setelah itu kita klik checklist Hai nah selanjutnya kita pilih Hai variasinya kita pilih variasinya kita klik di lapisan kita buka di hamparan saya bakal klik kecerahan tak terbatas saya pilih saya pilih yang ini kita coba jalankan dulu sip setelah itu kita klik checklist di pojok kanan atas Oke lanjut Oke lanjut kita ke tahap pembuatan tombol subscribe Hai nah sekarang kita menuju lagi ke lapisan kita klik media kita cari Hai ke tombol lonceng yang tadi sudah kita download Hai nanti link downloadnya saya simpan di deskripsi ya teman-teman kita pakai ini Oke ini kan gambarnya hijau sekarang kita kita aktifkan kunci kroma kita klik di kunci kroma kita aktifkan kunci kromanya Hai nah kita atur Hai kecerahannya saya pakai yang 50% Sekarang kita klik checklist di pojok kanan atas Hai setelah itu kita turunkan kalau kebesaran kita kecilkan kita atur se baik mungkin sebagus mungkin Hai kalau masih kebesaran kita bisa kecilkan lagi Oke teman-teman sekarang kita tinggal membutuhkan nada Ayo kita klik di audio Ayo kita cari nadanya Hai Oke teman-teman bisa download nadanya di YouTube yang no cover no copyright banyak ya Hai teman-teman bisa download sesuka sesukanya di YouTube banyak sekali Coba kita pakai nada yang yang ini Nah teman-teman menggunakan nadanya teman-teman boleh klik tanda klisnya tanda tambahkan Sekarang kita coba jalankan Nah ini kan kurang panjang kalau kurang panjang semuanya kita atur lagi Oke sekarang kita atur dulu ininya apa namanya background nya Setelah kita atur background kita atur otak tajir Nah sekarang kita panjangin lagi foto kita kita klik klik Setelah itu kita klik juga yang ini Oke Oke kita cek dulu Kira-kira panjangnya segini aja Jangan kepanjangan Sekarang bagian semuanya kita potong dulu kita klik background nya dulu kita klik ikon gunting kita pangkas ke kanan playhead Nah sekarang kita klik ikon subscribe nya kita potong lagi pakai gunting pangkas ke kanan playhead lalu kita klik lagi di otak tajirnya kita pangkas lagi pakai gunting kita pangkas ke kanan playhead Nah sekarang tinggal foto kita foto kita kita gunting lagi kita pangkas ke kanan playhead Oke sekarang sudah selesai kita checklist Nah terakhir kita ke nadanya Nadanya kita klik Oke kalau sampai sini berarti belum sempurna kita atur lagi background nya kita panjangin Nah kita lihat dari posisi kiri Kalau yang tombol subscribe lebih pendek dari otak tajir maka yang ininya juga kita tarik lebih panjang dari otak tajir nanti susunannya kayak gunung Nah yang foto kita kita tarik juga lebih panjang dari otak tajir terus musiknya juga kita panjangin juga sejajar atau melebihi foto kita Nah terakhir kita panjangin juga background nya Oke Sekarang kita coba lagi Sekarang kita coba lagi kita klik di hamparan kita tambahin icon yang ini yang kecerahan tak terhingga kita masukin lagi disini kita klik yang awal tadi kita pilih yang mana dan yang akhir juga kita samain aja Oke Sekarang kita cek list Sekarang kita coba lagi Lampu pertama sudah jalan Lampu pertama sudah jalan Lampu pertama sudah jalan Lampu pertama sudah jalan Sekarang kita atur lagunya nadanya biar mengecil di ujung Sekarang kita klik nadanya kita deketin kita ke ujungin kita pilih gambar kita pilih icon di bawah checklist yang kayak kodok itu yang kayak kodok pokoknya nah Sekarang kita klik tanda plus sama bunder itu kita klik kita atur kita turunin nah segitu kita majuin kita turunin kita majuin lagi sampai ujung kita klik tambah lagi kita mundurin sampai habis oke sekarang kalau sudah selesai kita checklist kita putar nah nada semakin ke ujung semakin kecil oke gampang kan teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu tutorial cara bikin intro youtube semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati